Satu Lantas Polres Bangka Barat Bangka Blitung menggelar operasi rutin penertiban kendaraan guna menekan angka kecelakaan dan pelanggar lalu lintas pada Rabu pagi. 80 pelanggar lalu lintas terjaring dan ditilang. Didominasi kendaraan roda 2 dengan pelanggaran lalu lintas mulai dari tidak membawa surat kendaraan STNK, motor modifikasi tanpa nomor polisi, kenal pot brong, tidak membawa sim, helm, tanpa kaca spion dan pengendara anak di bawah umur. Razia rutin di seputaran kota Muntok yang dipimpin langsung kasat lantas Polres Bangka Barat itu RTA Sianturi juga menyasar pengemudi mobil yang tidak menggunakan sabuk pengaman dan kelengkapan lainnya ketika berkendara. RTA Siantur R2 maupun R4 yang tidak menggunakan helm, sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan di mana kita laksanakan berkaitan di sini untuk menekan terjadinya laka lantas dan menekan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang kita mati selama ini para kendaraan sudah kurang tak akan berlalu lintas. Sehingga kita melakukan penindakan dengan hilang, penindakan jadi kurang ke-10 sampai dengan lalu lintas. Penertiban kendaraan juga akan digelar di kecamatan lainnya di Bangka Barat bertujuan menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Diharapkan masyarakat tetap disiplin berlalu lintas agar tidak membahayakan pengendara atau pengguna jalan lainnya. Azel melaporkan dari Bangka Barat.